Alhamdulillah. Udah kamu? Udah kok. Kok gak nunggu aku sih? Bukan duluan-duluan aja. Dulu pas kuliah, mikir pengen cepet-cepet lulus. Giliran udah lulus kayak gini, mikir. Mau kerja apa ya, Rik? Hmm, ya sesuai sama jurusan kamu. Kamu pengennya apa? Tapi si GG sama Gidan itu ngajakin kita magang bareng. Sementara. Magang? Ini kerja bareng gitu. Dimana? Ya gak tau, masih dicariin tuh sama kakak. Cuman kamu yang diajak. Ya sama kamu. Makanya aku tanyain, kamu butuh gak sementara? Ya butuh lah, namanya ada kegiatan. Sebelumnya kita kuliah pas habis lulus, gak ada kegiatan ya mau gimana? Harus lah, harus langsung kerja. Malau-maluin juga kan. Udah kuliah tahun-tahun gak kerja juga kan. Jadi omongan, Sar. Eh, ngomong-ngomong aku punya kenalan. Hah? Punya kenalan baru. Jadi gak? Hei, kok bisa sih kamu ngedeketin Coy secantik ini? Oh iyalah, dianya juga yang awal-awannya mau. Hei, gak nyangka deh kamu, Rik. Eh, aku mau nanya nih sama kamu. Mana sih caranya untuk dideketin pas langsung nembak gitu. Terus jadian gitu. Rik. Kalau aku nih gak pernah pacaran, tapi aku tahu caranya. Kayak di film-film drama Korea tuh. Ya, di film lagi dicerita. Yang real lah. Kalau di film itu ada skrip, ada sutradara. Udah diatur, nembak. Ya kan itu bisa dipelajarin cara-caranya. Ya bedalah. Kalau realnya juga. Di film-film tuh. Kalau cewek-cewek tuh sukanya diajakin makan. Terus dipesenin tempat. Terus? Terus kamu siapin makanan. Terus kamu siapin cincin. Kamu bawain bukit bunga. Mantis banget gitu loh Rik. Masa gak bisa? Belum pacaran udah banyak ngeluarin modal. Belum pacaran nih. Masih mau. Mau nembak. Udah banyak usaha yang... Uh. Ya itu L... I... Ivoot. Ivoot namanya. Jadi si cewek beneran yakin kalau kamu suka. Masa cuma mau diajakin kalun-alun makan kacang doang. Keliling kalun-alun. Mau nembak ngejak pacaran atau ngejak olahraga? Gak apa-apa olahraga. Kau diajakin kacang makan gitu. Olahraga tangan. Ya aku bakal turut nih. Aku bakal lakuin apa yang sesuai kamu. Eh Rik. Tapi daripada mikirin pacaran tuh mending fokus nyari kerjaan dulu. Iya juga sih ya. Kalau kita udah punya kerja, mapan. Hmm. Otomatis. Pasti disamperin. Oke. Boleh juga. Tapi... Gimana masa mau ditinggalin gitu aja? Aku udah enak-enak. Tapi aku udah dipikir-pikir ya. Masa kuliah kita kenapa gini-gini aja ya Rik. Dari semester 1 sampai semester 8 ini. Kenapa kita ngejomblok bareng terus ya? Ya kamu lah. Aku kan udah mau jadinya nih. Kamunya aja tuh. Yang nasibnya harus diubah. Yaudah yang penting kita udah lulus sidang dan siap-siap buat isudak. Beneran kamu udah daftar tuh isudaknya. Oh udah lah. Yaudah. Aku telur dulu ya. Boleh. Nanti pulang bareng. Oke. Nepek nih. Yalah. Pacaran kerja. Baik pak. Baik pak. Makasih banyak pak. Tapi saya masih mau bisa udah nih pak. Oh. Gak apa-apa ya pak. Baik. Baik. Makasih banyak pak sebelumnya. Insyaallah saya datang pak. Tuh. Oke. Oke pak. Makasih banyak. Kentut. Alhamdulillah. Aku udah bertawaran kerjaan. Tapi masih mau interview sih. Serius? Kamu udah mau kerja nih? Mau interview? Ih. Gapain. Aku udah pengajuan untuk isudak pak. Cepet banget deh. Kamu tuh niat banget sih. Men. Hidup ini. Kalo gak di. Kejar. Susah. Kayak kalian nih. Standbus. Stagna. Masih muda. Waktunya seneng-seneng. Iya. Bukan kerja. Betul. Betul. Pengen. Pengen. Ini kan. Pengen menikmati masa muda kan. Ya. Terlalu terlena dengan masa muda kali ya. Masa tua ditinggalkan. Aku malah menyusun untuk masa tua aku nih. Aduh. Kalo aku mah. Enak ya nasibnya. Udah keluarga punya cafe. Ya kan. Ya kamu enak. Mending mikirin. Cewek. Daripada mikirin itu. Nah ya penting itu. Nomor satu. Ya. Meskipun. Kita masih. Revisi proposal. Gak selesai-sesai. Eh ini beneran dosen gitu ya. Yang penting heb. Wah iya. Waduh. Dosen terhot sih itu. Aku suka. Aku bisa muncul di beranda. Nah itu. Kalo masalah cewek. Aku suka bahas itu. Kalo masalah kerjaan males. 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 Sumpah. Ya udah. Kalian sekarang gak bakal ngerasa. Tapi ketika nanti ada di dunia. Di luar kuliah. Di masyarakat. Kalian bakal mikirin. Aduh. Gak dapat kerjaan. Itu umur kesekian. Baru mikirin kaya gitu. Kita mah. Umur segini. Namanya hidup itu kalo hujan. Kamu gak mau siap mayung dulu. Ah gak usah. Mayung-mayungan. Ya udah. Lebih asik hujan-hujanan. Lebih seger. Mengenang masa kecil. Lebih baik. Ngomongin toh bro. Ceker babat. Aduh. Asik tau gak ngobrolin cewek. Nah nih sekarang aku lagi deket juga nih sama cewek. Baru. Hmm. 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 Banyak orang mikirin kaya gitu. Eh. Endingnya gak jadi apa-apa. Ya. Kalah sama orang dalem. Kita kembali ke nasib. Tapi sebenernya kita berusaha untuk itu kan. Ya sih. Eh. Kalo aku mah nasibnya ya. Udah terang banget masa depan. Karena aku tinggal nurusin cafe keluarga aku aja ya kan. Ah iya. Kamu gimana gak mau kerja di cafe aku aja. Ya mending aku itu langsung. Nah langsung. Gak ada orang dalemnya. Pasti. Langsung terima dia kerja di cafe aku. Pasti. Hmm. Itu kan gak pasti. Belum tentu kamu keterima. Yaudah ya mending kamu berusaha dulu kan. Kalaupun gak terima yaudah cari lagi. Kan sia-sia. Gak ada yang sia-sia dalam hidup ini. Cari yang. Cari yang. Cari yang pasti. Udah ada locker nih. Hmm. Udah dia. Pasti. Itu mah bisa jadi opsi. Menurut aku ya. Jadi aku sekarang cari yang lebih baik dulu. Misalkan gak ada yaudah aku balik ke kamu. Ntar aku ke parmani dulu. Mal. Mal. Psss. Cus banget. Dan gak lu rajin. Kobi nya gak luar mandi dia. Sedekahnya. Nah. Itu tangan kamu kenapa mas? Matah. Wuhh. Belum saya pegang mas. Jatuh atau kecelakaan? Jatuh. Aku gak banyak ambil duit Cash. 20 ribu? Cukup ya? Buat makan ya. apaan sih sakit banget tahu sorry ya nggak baik karena dia minta-minta tangannya patah wajar dong aku kasih kasihan kamu ngasih yang lebih membutuhkan aja ya dia lagi butuh kena kamu ya sorry aku mau ngelempar dia tadi nggak tahu kalau mau kena kamu eh lain kali lebih selaktif lagi ngolong ngasih orang eh belum susah ya mau kemana kamu udah nggak tanggung jawab gara-gara kamu itu pengemis lari loh karena aku tahu pengemis itu enggak enggak dia kabur takut sama kamu gara-gara kamu sejahat itu kan harusnya kamu bisa berpikir lagi kenapa dia kabur ada aku kan aku tahu dia ya karena kamu nggak pernah ngasih terus kamu jahat sama dia kalau kamu nggak jahat ngapain dia kabur serah kamu nggak penting sorry Hah sakit tahu iya aku minta maaf terkait itu yang bener dong kalau minta maaf aku minta maaf enggak minta maaf aja ya sakit banget lagi dirempar sama polaron itu Ayo Waalaikumsalam eh dengan dengar Sombong Sombong belum selesai ngomong di-pongsi kamu Rangnya skripsinya Gimana ini rezeki kapan-kapan kok bisa sih kapan-kapan aku denger-dengar kalian ajakin aku magang ya sama Fifi ya ah iya sih sebenarnya iya terus kalau kalian enggak serius anuskripsi gimana emang gimana di cafe aku Oh saya pikir di sansei atau di perusahaan enggak perlu disitu kan juga bisa bisa tuh melatih public speaking cara melayani seseorang dari kamu jadi pelayan bisa kan kita lho kuliah masa cuma jadi pelayan kakel toh magang doang kan magang apa artinya cari pengalaman tapi enggak sesuai sama yang aku timba ilmu di kampus nanti dulu cari kerja enggak ada orang dalam susah mendelin ijazah sama IPK orangnya iyalah kita kan beliau mau cari kayak gitu buat biar lebih mulus kedepannya nggak bisa jaman sekarang coba aja nih temennya nawarin apa-apa sih pegang-pegang itu terus masa masa aku perhatiin dari tadi pegang terus setelah anu gerah-gerah jangan-jangan tiga hari enggak ganti ganti jamas kayak gitu lanjut lagi nih halo makanya ganti tiga kali sehari udah kayak anak pang aja kamu tuh enggak birawas 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 iya nak ikuti ini magang kalau misalkan aku masih belum dapet kerja yang bener-bener buat bagus ya udah aku magang aja Gavi mulai kapan tuh alah kamu tuh masih mau cari yang lain udahlah langsung aja Gavi aku kapan aja terus sebut sini gimana ya lagi ngerjain teman-teman dibetulin tuh kalau dari visi dibetulin malah nih temanya aja tobrut waw keres malah nggak ada sih kalau tobrut-tobrut gitu coba yang serius ya di judul apa cekir babat mas udah semua cewek gudung bikin tobat yang jauh susun jauh susun er eh dasar judulnya itu harus bisa menarik sama dosen serius-serius amat di masa muda di masa muda tuh yang nikmatin ngomongin cewek jalan-jalan healing kalau kayak kamu dan enak sudah punya usaha emang yang enak yang dicari itu iri-iri aduh gimana sih pakai logo segala nih nonton perasaan dari kemarin nggak kenapa-kenapa sih kenapa mbak ini mah foto saya mogok nggak tahu kenapa coba aku cek dulu ya boleh ini tiba-tiba mati atau iya langsung mati gitu aja nggak tahu kenapa bisa nyala ya tapi bensinnya ada nggak bensinnya penuh kok tukar terus apanya ya mas coba aku cek dulu ya kamu kuliah disini juga iya aku kuliah disini semester berapa semester enam mbaknya masuk jam berapa udah telap sih 15 menit yang mau nggak apa-apa bilang aja motornya mogok kok bisa akhirnya kayaknya akhirnya nggak bisa jadi nanti mbaknya kalau markir harus bikinin dulu baru pakai seta terbawah saya banget jadi motor tapi nggak apa-apa nguncur dipacin aja atau dimatin dulu ntar aku bantu makasih ya mas sudah bantuin nanti gue bengkel ganti akhirnya aja iya insya Allah akhirnya diganti bakal bisa lagi kok iya iya oh iya saya Ferry Merry saya mahasiswa ekonomi dan sekarang udah ngurusi untuk Visuda kakan tingkat kamu iya 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 biasalah kalau cewek biasanya untuk servis motornya susah banget iya juga soalnya nggak ngerti motor jadi yaudah pakai-pake aja Tapi minimal dalam dua bulan sekali atau tiga bulan sekali harus rutin lah di servis Biar tahu apa yang kendalanya di motor ini Iya kan? Sibuk sama tubis sih Kamu jalan terus tempatnya sepi Untung ini masih di area kampus Kalau ada tempatnya sepi kamu digodain cowok yang gak bener Gak bayar juga kan? Untung aja ketemu sama kamu ya Kebetulan itu sudah atas idinya Noah juga kan? Kamu ngambil jurusan apa? Aku? Aku kukum Oh secara langkah acara dong Kalau gitu keren 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 Nanti kita pernah ketemu gak? Mungkin kita pernah papasan Coba kita gak saling tegur sapa Ya misalnya tidak terlalu asing Ya karena kita satu kampus kan Iya ya ya Oh iya udah kalau gitu sambil dulu ya Aku starterkan dulu ya Oh iya ya mas Makasih ya sekolah lagi udah menduin Jangan lupa di genjakinya ya Oke Oke Udah Mulan ya Bye Bye Kok gak ada kemana nih Erick Suruh nunggu juga Mereka tadi tuh Ngilang ternyata kalian ngumpul Nih ke mereka Tau jelasnya gimana Eh Aman Kapan seminar proposal? Seminar? Apaan tuh seminar? Revisi lagi? Iya Makanya kalau diajak ke perpus bareng itu mau Eh hidup itu perlu sans Kayak di pantai Rumah Rumah Musi muda Waktunya senang-senang Bentar Sans itu apaan sih? Santai Santai Tuhan santai Tidak tahu bahasa ga Ke kampus itu ngapain pake celana kayak beginian Gak diusir dosen juga Ya pantes sih Astaga Gak tahu dan Kasih tahu Nah penampilan nomor satu Kecil Cepan cewe-cewe kampus Iya tapi dosen enek ngeliatnya Bukannya di ACC Malah disuruh revisi mulu Betul nih Erick rapi banget Woy Namanya anak seni Apa-apa seni Tuh rambut Rambut seni juga Meskipun gak cocok Kayak topeng monyet Yang kebapap seni itu Aku udah bilang sama Erick Udah Paham Mau kerja sama dia sementara Gak apa-apalah Walaupun di kafe Gak apa-apakan Daripada nganggur Gak apa-apa Alah kamu tuh Daripada ikutan kerja sama kita Mending kamu tuh fokus Sama skripsi kamu Memang aku tuh bilangin juga Masa aku terus Eh kamu tuh bilang Kamu ada temen Anak kamu kesini juga Aku gak kenal gitu Gak kenal kamu ya Oh iya dia gak kenal Ada temen Temen aku juga Temen kita ya Dia lulus Angkatan sama kita Ehm Sama-sama kamu Dia niat banget Kuliah Ya kan Jadi males ngomongin dia sebenernya Kenapa? Ya Niat banget kuliah Gak sekrekuensi sama kita Gak sekrekuensi sama kita Gak sekrekuensi Gak sekrekuensi Dia udah lulus Tapi kalo udah dia Dia mau berpumpet Gak mending kamu tuh diem aja Karena sekalinya ngomong tuh Udah gak nyambung Banyak salahnya Nyusahin temen Daripada kita bikin dosa nih ya Komen kamu Kamu tuh mending diem deh Udah duduk aja di pajangan Kamu nafas aja bikin kesel buat kita Apalagi ada disini Hidup aja salah nih Gak 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 Sabar Oh iya Mbak gue tonjok lu Gak ketemu lagi Gak ketemu lagi Udah udah dan Dia sama kayak Feri ini Lakuannya sama kayak dia Ih cowok nyebelin ini lagi Hah? Kayak nyebelin siapa lagi Kenapa sih? Ngikutin Oke oke Nyebelin nyebelin Oh Ini nih gak ada pri kemanusiaan ya Ada pengemis Pengemis dilempar Sama dia disuruh pergi Gak keselapan banget sih Kalo emang gak mau ngasih Gak usah kayak begitu Maksud kamu apaan? Iya tadi Udah selesai Gini loh mbak Tadi tuh Pengemis nyaranya gak baik Hah? Gak baik gimana? Dia cuma kedoknya doang pengemis Buktinya? Mbak gak liat kan? Sayang liat Makasih kayak gitu Yaudah kamu tau gak tempatnya dia dimana? Samperin ya Buktiin ya Samperin itu tadi Gak percaya Yaudah sama kamu dong Eh apaan sih? Kamu tau gak temen yang aku masuk tadi? Ya aku mana tau? Kamu Kamu Mau ngajakin dia juga kerja di cafe Iya Gak 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 Aku udah mau interview kok Wow Tapi dia gak mau Dia cari kerjaan lain Tenang aja Aku sama Erick bisa kok handle cafe kamu Ada GG juga Nanti aku bakal rekomen temen aku Kalo jadi Oke Cari sebanyak-banyaknya ya Biar aku makin kaya Kasih aman Vi Udah Ya aku mau cari bukti Gak ada Udah Tuh Ikut Apaan sih? Ayo buktiin kalo dia boang penyemisnya Ada-ada aja anak itu Antesan tuh Gak ada pecowok Kayak temen Jerry mereka Ntar kayak film FTV tuh lagi Awalnya benci Terus ujung-ujungnya cinta Jomblos omor hidup dia kayaknya Hah? Pecowok kayak ganteng kayak dia aja Ya tapi Kayaknya kalo sama Ferry beda deh Ferry kalem anaknya Sabar ngadepin orang yang kayak gitu Dia mampar apa? Enggak Diam Terus Terus Saber Enggak Ya jadi deh Ya udah Makan yuk Gas Kebetulan emang lapar Berdua aja Aku traktin kamu Oke berdua Thank you ya Oke Bang Zipat Eh Lu aja tadi ajakin Masa iya sih ada depan beginian Di sini Biasanya dia terus sembunyi Tuh Tuh awas dicopet wih dicopet iya waduh bagus mana tangan yang patah ayo patah mana kamu bisa megang hp barusan tuh lihat kan dia mah sering operasi disini pura-pura tangannya patah kadang kakinya tuh dimasukin dalam celananya dapet duit tuh kerja jangan minta-minta tau gak mahasiswa disini tuh juga susah dapetin duit dari orang tua dapet KIP 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 HPnya mahal-mahal uangnya dari KIP kamu lho pagangan HP kemis saya kurang mampu Mas ntar aku laporin satpam lho eh jangan Mas saya mau shalat dulu shalat-shalat buat kedoka aja ya udah nggak boleh kayak gitu mending kerja jadi tukang parkir kayak disini jagain motornya mahasiswa ya udah kasih 2000 Mas mbak kerja kok nggak jadi nggak jadi kamu sehat kayak gini bisa kerja jadi kulit nggak papa mbak jadi tukang parkir 20 tapi janji ya di sini nggak boleh kayak gitu ya janji ini mau shalat halal janji-janji shalat-shalat saya shalat kok kerja yang halal kayak gitu tuh eh salam ktp Islam kayak gitu tuh kamu tuh nipu namanya makasih Mas yang Mas juga nggak papa udah cukup beli makan dua hari itu cukup ya udah Mas makasih ya Ingat kalau sampai aku lihat kamu masih minta-minta aku laporin satpam oh iya enggak aman saya tukang parkir aja jagain motor saya mau bilang ke satpam mau jadi tukang parkir di sini ya bilang satpam ke manajemen tuh iya kan di taruh satpam ya 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 makasih ya Mbak Mas terus lihat tuh kan aku udah tahu orang itu dioperasi disini sering tuh tahu deh sempet di Gop di Gop di Gop di Gap juga sama aku dulu tuh sini ya udah maaf ya aku yang minta maaf tadi kena sorry eh kamu kenal sama mereka di dan GG eric udah lama kita temen-temen dari zaman sekolah kita nggak pernah ketemu ya ya kerjaan aku di perpus sedangkan mereka nongkrong mulu aku lebih seringnya sama eric kamu udah mau wisuda juga baru aja daftar udah barengan sama eric aku juga cuman aku juga sambil cari-cari kerja ini ntar ada interview sekolah ya ya menurut aku kita harus mulai dari sekarang menentang masa depan kalau ikut mereka di dan GG mereka masih seneng-seneng menikmati masa mudanya tapi kalau di Denma anaknya orang nggak ada makanya nyantai mulu kerja nih nggak jaminan anaknya orang kaya atau enggak banyak temen-temen aku yang anaknya orang kaya ketika orang kaya meninggal dia nggak bisa ngembangin itu dan akhirnya ya dia bingung juga kan akhirnya semuanya itu harus dipersiapkan dari gini itu sih prinsip aku oke eh iya udah udah terbukti kan apalagi Ferry aku pipil ya nama yang bagus mau makan siang bareng aku ada waktu setengah jam sih aku minum aja aku minum aja kamu minum aja kamu next time aja ya oke oke yaudah kalau gitu aku balik ke temen-temen dulu aku ada gdg-dg gini ya Vivi aduh aku kasih tau eh woi jangan sampai mulu kita nih mau kasih kabar baik sama kamu apa apa sorry sorry biasa udah punya pacar wih laku kan udah gereja nih jadi cewek udah apa-apa kita udah mau ujian sidang waduh kenapa yang paling bagus nih mau sidang iya dong bentar lagi kita lulus lulus pikir nggak bisa jadi kayak kamu bisa lagi ya kamu mau jadi kayak eric nggak nggak mau iyalah kamu nggak bisa apa-apa kamu bisa jadi babu aku di cafe nah gitu itu kamu grade nya paling tinggi dah iya jadi jasa aku yang itu udah nggak dibutuhkan lagi nah daripada jadi pemulung ya kan iya yaudah makanya jadi kapan kamu kali ini sudah seminggu 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 lagi bismillah doain aku bawa pasangan dateng bersama gua pasangan kenapa sih eh 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 terserah gua dong pamer sekalian lah iyalah eh ngomong-ngomongin pasangan ngomongin pasangan nih ya Ferry tuh makin deket sama Vivi apa jangan-jangan mereka udah jadian iya aku dari kemarin-kemarinnya justru pengen tau soal itu kenapa akhir-akhir ini Vivi nah enggak maksudnya Vivi udah gak jarang komunikasi sama kita dia tuh lebih fokus sama iya kan itu yang barusan aku tanyain kenapa kamu nanya balik gimana sih bingung lu mau ngomong apa ya justru waktu aku sama Vivi ini kan berkurang kalian kan yang banyak sama Vivi kemarin-marin mat dulu udah gak ada sekarang dia sih bilangnya cuma temen terus ya gak tau sekarang waktu itu sempet aku tanyain sama dia hubungan mereka ya dia bilangnya temen masih temen mungkin nanti bisa jadi pacar nih kalau prediksi aku sih kayaknya udah pas kayaknya sih ya masih dimunyiin dari aku biasanya kalau udah apa-apa tuh lu siapa temen paling kamu siapa posisimu tuh apa disini temen paling so penting so asik beda nih beda temen paling diket sama Vivi itu aku iya kamu dia komunikasi sama aku udah jarang sekarang mungkin karena aku si dosok berkerja sih dia ngerti cuman aku gak ngertinya dia mungkin sekarang lah ya iya doain aja lah mereka cocok soalnya amin aku sih doain yang terbaik sih buat Vivi apalagi dia udah puja pasangan juga gak gak kayak nih udah kenapa kenapa sih kamu senyum-senyum gitu Fer gak apa-apa seneng aja ya suasananya nah terus dingin anginnya spoi-spoi aku pengen kita tuh bareng-bareng terus aku kamu Didan GG Erick kita bareng-bareng terus Vi kita tuh gak bakal selamanya cuman ngumpul-ngumpul aja terus ya gak ada salahnya kita berharap kayak gitu kayak ini ya aku sempet baca salah satu buku hmm kita akan terpisah sama temen-temen kita karena kita berkeluarga karena kita kerja itu emang sudah hukum malam gak bisa di pungkiri lagi yaudah kamu bangun keluarganya sama apa aja jadi kita gak bisa-pisah kemana-mana hehehe oh iya aku Fer aku boleh jujur gak? jujur gak? emang emang pernah aku kasih kamu space untuk enggak kan? hmm kali ini beda kamu jangan ketawa ya kenapa? apanya lucu aku suka kamu sejak pertama kali ketemu temen kan? kita kan bertemen sudah lama pasti kamu harus suka sama aku aku juga suka sama kamu iya kan? aku gak sayang sama kamu fed maksudnya? kamu juga kan? karena aku tau sikap kamu tau aku beda terserah terserah V aku keterima kerja di Surabaya dan minggu depan aku sudah disitu ya lumayan lah aku dipromosiin jadi supervisor disitu kamu kok gak cerita sih selama ini? karena semuanya berjalan dadakan aku ngajuin permohonan disitu ternyata di asis sih bukannya kita udah sepakat ya kalau kita di kota ini aja bareng-bareng semuanya V aku pengen aku berkembang ya nantinya tapi paling gak kalau kamu emang udah ada rencana kesana kamu cerita dong rencana ini udah lama kan? lu aku cerita tapi rencana ini udah lama kan? tapi aku pikir ya belum tentu juga diterima makanya kamu gak cerita sama kalian ya harusnya kamu cerita dulu kalau kamu punya tujuan buat keluar kota paling gak aku siap buat denger ini semua aku cuma seneseng aja ngajuin tapi pada ujungnya kamu ambil kan? ya mereka terima emang juga gak diambil kan? ini semua untuk masa depan aku dan iya 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 masa depan kamu terserah V V terserah terserah iya jahit V terserah 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 aam iya 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 banget sih jodoh-jodoh eh kenapa pilih tempat di merupu kuasa Aduh kenapa dia Gak tahu kenapa aku cerita sih sama Vivi kalau aku terima jadi supervisor ya aku nggak bilang kalian karena aku pikir ini cuman iseng-iseng aja ternyata dia sih kancing baju kamu tuh Jadi kamu harus kerja keluar kok emang-emang dan disini aku jadi kerjaan biasa sedangkan disitu aku bisa jadi supervisor untuk ngembangin diri aku dan aku cerita sama Vivi ternyata dia dia jelas lah dia tuh pengen kamu kerja disini ya biar nggak jauh-jauh dari Vivi maksudnya dia bilang sayang sama kamu maksudnya apaan coba dia yang nembak kamu wah kalau udah kayak gitu mah itu artinya dia sayang banget sama kamu sampai dia tuh menghilangkan harga dirinya sebagai cewek dimana-mana kan cowok yang nyatain pasan duluan jadi sih tapi aku juga dilema aku emang udah berprinsip pada diriku sendiri kalau aku belum ke arah sana sih kamu tahu sendiri kan yang aku kejar dari dulu aku mapan dulu baru memikirkan disitu ya ini adalah satu step buat aku ke arah situ gimana kalau udah kayak gini menurut aku sih kayak kalau nari kerjaan kayak gitu banyak bisa tapi kalau nari seseorang kayak Vivi susah nggak ada dua hari ini so tau aja kan paling jauh-jauh dari kedua udah merintis dari bawah merintis susah ini aku bangun udah lama aku jajiri karyawan ini udah dua tahun lebih iya kan dari sebelum aku wisuda udah kerja juga kan ya ini menurut aku promosi yang cemerlang gua tahu ya udah kadang pacaran dulu kamu tetep deh kalau kerja keluar kota biar makin semangat kerjanya emang bisa LDR-an? LDR dulu lah nggak ada masalah kok kalau emang kalian bener-bener sayang ya saling jaga hati hey boy kita tuh temen dari dulu termasuk Vivi juga kalau misalnya ada gitu-gitu kesannya kayak gimana gitu jadi kamu nggak cinta sama dia? eh jawab jujur aku fokus kerja itu aja sih tujuan hidup aku sekarang ya kan ya aku tahu tuh tadi dia marah karena aku bilang Surabaya padahal nyata aku nggak ngomong sama kalian karena ya aku cuma diseng-seng aja ternyata rejekin aku di situ sebelah tal hehehe sama urusul Vivi aku mau ke depan udah Surabaya ntar aku ternyata kalian makan-makan oke bilang sama Vivi juga sebelum aku berangkat Surabaya teri juga aja eh kita harus seneng karena di terakhir atau sedih karena cinta mereka bertepuk sebelah tangan enggak enggak apa sih sibuk banget sama handphonenya aku dari tadi lo disini lo kamu gubris sama sekali iya gue dengerin kamu ngomong kamu gak ngergain aku banget sih ntar apa kamu bilang? suka, sayang sama aku bukannya kamu deket sama seorang sama siapa? gak tau tuh kemarin kamu bilang itu cuma temen aku doang aku gak deket sama siapa pun kecuali sama kamu kalau bilang jalan sama dia iya aku cuma minta tolong buat anterin aja gak apa apa, kamu jujur aja aku gak bakal marah kok, lagian aku sama kamu gak ada apa apa nger, aku tuh sebenernya ada yang orang yang aku tunggu selama ini niatku balik kesini juga ya untuk dia, nah itu bukan kamu jadi ya Alhamdulillah mending daripada kamu capek-capek ngejar aku ya mending kamu sama orang yang bener-bener sayang sama kamu cinta sama kamu aku gak pernah capek, Fer, sama kamu kamu capek, aku tahu buktinya kamu jalan sama cowok lain sebelum kamu bilang itu temen kamu itu bener temen aku gak ada apa apa aku paham tapi dengan kamu jalan juga kamu kan mikir kamu udah capek dengan ngejar-ngejar aku udah aku minta maaf ya soal itu oh gak apa apa, kamu gak marah serius cuma aku tegisin aja selama ini aku nunggu orang jadi tujuan kamu itu bukan buat aku buat siapa bukannya kalau ada orang yang aku sayang selama ini kamu itu cuma deket sama aku, Fer kita deket sebagai temen kan ya kamu ngasih perhatian sama aku aku buju gak sebaliknya karena pikir yaudah kita temenan Mer, kamu paham cinta pertama gak? pasti kamu pernah ngerasain itu entah dengan siapapun tapi itu udah berlalu banget tapi aku baru ini sesayang itu sama seseorang dan aku bisa ngejaga itu meskipun aku di luar kota aku suka kamu udah lama loh Fer dari awal kamu bantuin aku saat motor aku tuh mogok aku tulus ngebantu kamu bukan karena ada sesuatu dan aku nganggep kamu sebagai temen aku yang baik dan kita keluar sama ini ya aku nganggep kita cuma yaudah sebatas temen aja dan satu hal lagi cinta itu gak bisa dipaksain yaudah kalau gitu surah kamu udah Fer kita tetep temenannya oke aku gak tau masih bisa temenan apa enggak sama kamu kok gitu bukannya temenannya tuh bukan karena ada sesuatu tapi karena tulus sulit buat aku Fer aku yang minta maaf mau bisa berima kau aku mau balik aku mau balik alhamdulillah ini kemana sih semuanya aku turun aja dulu gak usah main rahasia rahasiaan kenapa sih ayo sih main rahasia rumah siapa sih Den rumah siapa sih Den kenapa eh oh iya sorry banget ya aku lupa ngenalin dia ini sepupu aku jadi kalau sepupunya ya apa sih eh aku didang udah ganti yang ganti yang belum pernah ngeliat sendal aku melayang ya belum dia belum kalau aku udah pernah kamu belum tahu ya ini rumah siapa iya belum kan baru kali ini kamu ajakin kesini ini rumah orang yang spesial buat kamu apaan sayang banget ya pas kayak gini erik gak ada dia punya pacar baru makanya sombong ke kita sekarang dia udah di malang sibuk udah kerja dia iya kamu tuh ketinggalan banget enggak mau erik udah di malang makanya kamu tuh jangan sibuk nyariin pacar ditolak si A pindah ke si B terus aja kayak gitu enggak ditolak kok sama yang ini ini kakak ada acara iya ikut dulu ya nanti kita nongkrong di kvd dan kalau kakak ada acara ngapain vina diajak sih ini acara ya daripada kamu dirumah baca buku nonton drama korea mending ikut kan nombor banget nombor banget nombor banget nombor banget nombor banget siapa tau jodoh enggak 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 bisa sama kalian iya enggak 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 playboy dia pacar kamu kemana ya oh pacar aku mampus udah putus putus beneran beneran nanti nangis-nangis minta balikan kamu terima lagi oh no oh shit no man eh c'mon man eh c'mon man eh c'mon seribol aku enggak selebai itu kali apaan sih ya udah bentar-bentar ini mau tetap di sini atau kita mau masuk ini rumah siapa kamu nggak bilang rumah feri yang baru di sini dia barusan cewek yang keluar itu yang deket sama feri makin cengok dia meri adik tingkat kita dulu lupa itu barusan ini seharian bukannya di Surabaya ya hah udah pindah ke sini lagi dia udah beli rumah lagi sukses dia sekarang kayak raya tajir tampan ya udah kita sapa terus kita pamit pulang eh nongkrong dulu kali ya udah ya udah masuk yuk nggak betah banget eh udah masuk kenapa udah sana masuk gitu nggak apa-apa udah ya apaan sih assalamualaikum assalamualaikum wey nyantai men nice selesai aduh pinggir muruduk sana ton rumah aduh aduh ayo ayo bedel itu juga iya dong biar tahu dia iya 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 lama nggak ditemok ah sepupu aku Fer iya kita lihat dulu, silahkan SMP kan kenapa udah SMA? kuliah oh udah kuliah udah tinggi tuh iya, dulu kecil kok soalnya kecepnya oke jauh dulu abis, Nen sukat mengayomi ya wakum hee, nanti kalo mau kuliah, kalo udah gak tau, bilang sama aku, gak setahun nanti kok gak bilang kamu udah balik lagi ke kota ini? tapi udah bilang iya, emang dari dulu kamu ada apa-apa gak ngerti cerita sih baru bilang, karena belum masih cape juga, belum kemaren nyampe iya harusnya sebelum-sebelumnya ngabarin dong kalo emang mau balik lagi siap-siap surprise pelan dulu sih bilang, gak mau surprise sama dia ya iya, aku juga gak kasih surprise sama dia barusan aduh, udah surprise dulu, berarti apa, soal Mary ha? soal Mary kan menurut kamu enggak, oh Mary oh Mary baru dari sini iya, tadi kapasan kok ngeliat iya, dia deket kan sama kamu, dia udah cerita juga jadi selama di Surabaya, kamu sama Mary pantesan sering ngilang, gak ada kabar sama kita iya, deket Mary yang deketin, bukan aku oh, ya sama aja ininya Mary gak bakal ngedeket kalo kamu gak kasih peluang kan kita berteman aja, kayak biasanya sama kayak kita tapi beda didan sendiri kalo yang bilang ya kan Den, kamu tadi bilang gitu kan kamu kemarin eh, kok disini bilang kayak gitu sih Mary ya enggak, maksudnya didan sendiri bilang kalo selama di Surabaya kalian deket siap-siap iya, temen kerja, padar kerja, dia kan juga satu kantor sama aku iya, awalnya kita juga temenan kan semua kenapa aku marah? enggak gak marah kakak, kenapa debat kayak gini sih kan kan Fina gak guna disini kita kan emang temenan maksud kamu kita kan awalnya temenan dari dulu iya apa yaudahlah eh, poy 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 didalam tuh ada buah lool deh dimasak tapi ntar ada punya makan asadana dan aku mau te dong oke ah kamu ada macam gak di kulkas kamu hames batu ah nanyain dia iya ada biasanya ada sih Ferry udah lupa ada oke menurut ya menurut didan gak apa-apa sama didan kalo sama gini jangan deket-deket harus hati-hati lo iya apa gak ngomong apa-apa makan makin nasi enak ya makan aja ya tapi yang di meja makan tuh dulu dimasak buat disini mas, cari makan makin nasi mas, cari makan makin nasi waduh ayo yaudah ya kak ayo mas didan oke mas didan si kenapa aku tiap hari kayak gini terus ngapain emang kenapa dia yang dapet saya masalahnya duit bisa dicari tapi kalo keturun lah kamu sih hati-hati ngomong sama dia tuh sensitif banget orang ini iya kan baperan banget tuh di sama kayak kamu ha jege baperan jege biasa aja kali kenapa kamu cemburu ngapain disini aku cemburu ngapain marah-marah ya enggak aku cuma kesel aja tiba-tiba kamu udah pulang ngasih kabar ya itu adennya cemburu bilang dong kamu mau stay disini lagi udah balik kesini lagi bukan karena itu kan tapi karena enggak 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 lah mukanya judis kayak gitu kamu suka itu kan kamu cemburu ya enggak fair ya wajar kalo temen kamu komen kayak gitu jadi karena kita satu kumpulan nih orangnya happy happy kebayang kalo kamu nanti pacaran sama dia gimana gak enaknya LO τουςah geng si kamu ketemu aku seneng banget kan pastinya enggak kenapa ikut ya aku juga nggak tau kalo ini rumah kamu beneran baru bilang sih di dan yaudah kenapa aku ngikut bisa aja nolak gak bilang Aduh, debat aja nih kak, biar adem, biar nggak panas stok. Panas stok? Nanti kamu jawa ya? Iya. Eh nggak usah ribut ya di rumah orang. Beneran, aku sama Mary nggak ada apa-apa. Kamu selalu nyediain ini. Aku suka macet juga. Apaan? Kenapa tuh si Mary suruh pulang? Harusnya tetep di sini dong. Nemenin kamu, ngenalin, biar dekat. Kok kamu yang ribet? Kenapa yang jalan? Ya aku ngasih tau kamu aja. Ya aku yang jalan nih. Ngomong aku dong. Kok gimana gede? Alamu nafik, di depan kita ngomongnya kayak gitu. Kalau udah berduaan. Buktinya deh nggak lama juga di sini. Ya kali udah dari tadi siang. Jelas dia pulang, udah mau malem. Baru lima menit doang di sini. Hebat ya, dia udah langsung tau rumah baru kamu. Padahal aku nggak tau. Kamu yang nggak mau tau. Kamu yang nggak mau nyari, katanya sayang sama aku. Dulu bilang. Ya iya lah. Aku sayang sama kamu. Sayang sama Didan. Sayang sama Erick. Sayang sama Gigi. Aku sayang sama kalian semua. Belum aku berangkat ke Surabaya dulu. Kamu pernah bilang sayang sama aku. Itu kan dulu. Oh sekarang nggak? Ya sayang lah. Ya sayangnya sebagai sahabat. Alah kamu tuh nggak usah kayak gitu deh. Kamu ada Mary tuh. Iya. Ada Mary? Iya. Kayak gini ya Fer. Aku tau kamu. Kamu tuh orangnya tertutup banget. Kalau sampai ada perempuan nih. Yang ngikutin kamu sampai ke rumah. Artinya kalian ada sesuatu. Sesuatu tau banget. Nggak selalu gitu. Iya kan? Sama Mary emang nggak ada apa-apa. Dia emang diketin aku. Jujur aku ngomong. Ya udah diterima. Biar kamu nggak ngejomlo. Apalagi karir kamu udah mapan banget ya. Kamu harus nunggu seseorang sih. Kenapa? Cemberut gitu mukanya. Gak apa-apa sih. Bad mood doang. Bad mood? Hmm. Bad mood kenapa? Eh nggak tau lah. Ada aja masalah dalam hidup aku. Malus banget sih. Kenapa hidup ini selalu diciptakan dengan permasalahan? Kamu nih pacar apa bukan sih? Eh pacarmu nggak? Yaudah aku datang kesini. Jangan pasang muka bad mood. Hmm. Nggak tau. Coba aku yang gitu. Kenapa? Ya kamu udah marah kemana-mana. Gila gian sih. Kalau udah excited kamu mau mau rumuh. Tuh kan panjang kan? Hmm. Males. Kamu kerjaan gimana? Nggak tau. Dengar-dengar nih ya. Aku dengar-dengar. Katanya kamu deket banget sama atasan kamu. Siapa? Pak Bambang? Pak Bambang? Bukan. Siapa sih? Yang mana? Satu kampus sama kamu dulu. Oh. Dengar-dengar nih ya. Cuma mudah-mudahan aja salah. Sayang. Tuhan cuma gosip doang. Gosip didengerin. Gosip adalah fakta yang tertunda. Kamu gak percaya sama aku. Kamu gak percaya sama aku. Bukan gak percaya. Ya udah. Akhirnya emang profesional kerja doang kok. Enggak ngapa-ngapain. Ya aku kalau ke dia ya. Kalau tentang kerjaan doang. Kalau ada pentingnya. Gitu. Iya. Ya udah kalau gitu. Yang penting kamu jangan terlalu deket. Iya. Kenapa gitu mukanya? Kepapa. Sibuk banget sih kerjaan aku. Sibuk? Ya namanya orang cari duit ya pasti kayak gitu. Bisa gak sih kamu langsung nikahin aku aja? Nikahin kamu? Iya. Ya nikah besok aja bisa. Oke. Iya. Tapi semua hidup tuh lama. Benerin dulu kita masing-masing. Emang gak cinta ya sama aku? Kalau cinta sih cinta ya. Cuman masalahnya kalau kita udah nikah itu. Bukan masalah cinta aja. Kamu udah mapan hidupnya. Bukan masalah mapan atau enggaknya juga. Tapi kalau udah nikah itu kita cari temen ngobrol. Nikah ngobrol? Iya sekarang. Besok? Iya juga kan. Kita tiap hari ngobrol kan. Maksudnya temen yang enak buat ngobrol gitu. Betul. Tiap harinya. Jadi aku nih bukan orang yang enak dibuat ngobrol. Nah itu kan. Orang ngasih tau. Sudah langsung negative thinking. Heran. Ya gian sih. Kamu tuh ngomongin setengah-setengah. Bukan setengah-setengah. Lagi jelasin kamu keburunya rocos aja. Mau jalan nggak? Mau. Kemana? Ya udah jalan aja. Ayo gas. Aku pulang sini juga. Ya itu aku berjuang banget. Untuk balik kesini. Dan itu untuk seseorang. Fina. Fina. Ya kak. Mana Diden sama Gigi? Ya dia. Mereka masih masak. Fina. Bentar. Bentar. Gak usah selatihnya gitu. Gak usah selatihnya gitu. Apaan sih? Kunci mobil. Gimana? Enak kak. Gak ternak aku. Kenapa? Aku pulang duluan sama Fina. Baru yang harus nyampe. Kalian minta answer ferry. Eh? Gak pulang. Udah taruh nanti aku beliin. Kan sayang gak dihabisin. Udah. Udah itu murah kok. Kan sayang. Aku pulang ya. Siap. Eh. Fit. Sayang. 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 Eh ngapain. Eh. Dia tuh kayaknya masih cil. Tadi sama kamu. Eh dia marah. Karena aku gak ngomong. Kalau aku balik. Dulu. Juga marah. Karena aku. Gak ngomong. Kalau berangkat. Surabaya. Marah. Marahnya karena ada Mary. Sekarang. Tapi dia jaim tuh. Udah aku udah pancing-pancing dari tadi. Ih. Eh. Dulu dia kan udah nimbak duluan. Kamu tolak. Udah aku bahas juga. Tadi. Tapi dia. Sojaim aja. Dulu. Sekarang gak. Gitu. Yem. Malulah cewek kayak gitu. Alah. Dulu aja berani. Masa sekarang enggak. Ih sumpah. Ini ngasih banget cowok kayak gini. Eh. Poin. Kamu aja. Sudah poin. Sudah poin. Ya enggak lah. Kalau dia sayang sama aku. Yaudah nimbak lagi. Hah? Buset. Jual mahal banget nih. Wih. Ya enggak jual mahal. Biar kita tahu bener-bener. Cewek tuh sayangnya sama kita. Siapa lu. Kau pikir artis sama kamu. Tapi biterman. Orang sayang sama seorang tuh udah harus dengan artis. Iya kan. Itu salah satu. Ya. Indikator kita untuk melilai seseorang. Biar. Tahu kita. Dia suka dulu sama kamu. Dan dia mengungkapi duluan kan. Iya. Dia bilang gitu. Dulu. Sekarang enggak. Iya kan. Tapi gerik-geriknya dari tadi. Vivi ini masih sayang. Salah. Jangan so tau kamu. Yang lebih deket tuh aku. Tadi. Mungkin dia malu. Oh. Ntar ditolak lagi sama kamu. Itu kode. Biar kamu nembak dia. Ih. Malah nunggu dia nembak duluan lagi. Hei. Enggak usah soal ngajarin. Kamunya cewek nggak? Ya. Kan. Bicara. Bicara apa? Atau ya sih. Capek. Iya. Sama kamu maksudnya katanya. Eh. Yang mana nih? Baruannya. Sumpah. Menurut makan. Terusai. Iya udah. Makan aja ya. Kamu udah kenyang. Abis ini mabar ya. Oke. Hei. Kamu bawa motor aja. Bawa motorku aja. Gue gak mau ngeri. Eh. Iya. Iya. Yaudah. Makan dulu. Yaudah. Makan dan. Lagi. Kita mabar oke. Pulang ntar malam aja ya. Tengah malam. Oke. Eh. Makin dulu ya. Ya. Kayaknya dicari kayak gitu. Kalian apa sekarang? Eh. Bukannya aku udah mau pernah ngomong dulu sama kalian. Apa? Semasa kuliah. Yang dicari tuh. Ya. Kehidupan yang enak sekarang. Karena apa buktinya? Men. Kamu punya apa sekarang? Kalian punya apa sekarang? Gak punya kan? Gak perlu sombong. Gak sombong. Aku sudah ingetin tuh di awal. Udah. Kita masih muda. Kita nikmati musa muda kita. Apa sekarang? Ya. Tetep gini-gini aja sih. Ya itu yaudah. Tapi ya menikmati. Mati. Mati apaan? Nanti kalau udah nikah baru kerasa kamu tuh. Ya aku kan juga menikmati harta kamu. Gila. Gila. Ya udah tuh habisin dulu makannya. Ada ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sama-sama. Kamu tipe cowok yang gak romantis sih. Aku Aries. Bukan tipe cowok yang romantis. Cara nunjukkan rasa sayangku tuh beda sama cowok-cowok yang lain. Memang kelihatannya gak mau nantiin kamu. Gak nunjukin, aku ngasih bunga, ngasih coklat, segala macem. Ya enggak. Bukan kayak gitu cara nunjukkan sayangku ke kamu. Terus gimana dong? Ya tiba-tiba ada hotel aja. Ya enggak. Ya enggak. Ya ada lah. Nanti kamu juga tahu sendiri. Kekan ini loh yang buat aku suka. Kamu tuh umurnya sebanyak tau enggak. Ya umurnya sebanyak kan udah sampe gitu juga ya. Dosa. Ya enggak ya. Menurut kita lumayan jauh banget. Ya kan udah sama-sama gede. Kita bukan anak SMA lagi. Dari kuliah sampai sekarang. Udah. Tahun. Anggap lah dua tahun. Ya udah masa kita mau gini-gini aja. Ya udah kamu mau nirin apa apa enggak. Besok ya ketemu besok loh. Kau aja ya. Ya kan kita harus mempersiapkan semuanya. Ya sama ya. Kalau nikah besok ya bisa. Tapi datang Kau. Selesai urusan. Aku nunggu kamu buat ngulang-ngulang. Iya. Ya ngomong sama keluarga dulu. Oke siap. Kalau kita mah oke-oke aja. Kan kalau kita gabungin kita gampang. Gabungin keluarga yang susah. Betul enggak? Benuk yakin. Papaku tuh setuju sama kamu. Emang Papaku setuju sama kamu. Oke. Tapi Papa humble banget loh orangnya. Emang kamu. Kayaknya Papa suka deh sama aku. Tau dari mana. Dari cara ngobrolnya kan. Iya ya. Kita liburan enggak ya? Liburan. Kita liburan berdua. Ya mending kita nikah dulu baru liburan. Kalau kita liburan dulu sebelum nikah ya enggak ada. Ambil duluan tuh. Tuh kan sayang nih. Nama sih bicaranya kan rasanya besar. Ya enggak. Maksud gue kita nikah dulu kan lebih enak. Ya udah cepat di nikah. Ya udah. Nomor dulu sama keluar ya. Ya. Oke. Oke. Udah bagus itu. Siap. Mantap. Wih. Ini siapa nih? Dikai. Ini tol. Biasa buat promosi. Promosi. Promosi Lafe. Keren. Keren. Kalian nih. Keren dong. Keren banget. Keren banget. Keren banget. Keren banget. Untuk promosinya. Terus. Makanan yang disini memang. Keren banget. Enak. Selain enak. Higienis. Ya. Murah. Pastinya. Terus. Itu sih yang ditari sama masyarakat bend tua saya kan. Higienis. 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 jadi bambu kuliah tinggi-tinggi ini bertahap ngomongnya nanti gue sendiri tuh eh bisa kamu bisa sukses kayak di dan kayak aku juga rambutnya ganti ganti pink makin tertarik kan orang-orang ini udah tertarik orang-orang rambut gulali ramein kebedaan banget sih jadi orang ini nomor satu ini apa sih pakai Premiere Premiere Pro orang-orang juga eh kapan-kapan aku belajar ya Jadi orang-orang tuh kaget, dilihat di video sama aslinya, lu kok gini? Ya aku aja kaget, disini putih. Disini putih. Disini putih. Luang biung. Ini minumannya aku, nggak bakal udah. Tenang, tenang. Nggak lagi jalan tuh. Kenapa sih? Untung aja tempatnya yang hape, kayak gini. Udah santai dulu, entah lagi rame kan cafe-nya. Mungkin pake juga tegis ibu. Tapi itu udah dari tadi, pesannya. Baru 10 menit. Tapi aku udah baku. Manja banget. Apa? Maaf ya, Roma. Makasih ya. Kenapa? Kenapa? Apa sih itu? Lihat, lihat. Suka sama saya. Masang jodis gila. Ya saja. Masang jodis gila. Ketemu di mana ya? Kan di rumah di rumah Ferry tadi. Eh, mana nih sih? Ini kelihatan dari tadi. Itu dia. Ternyata. Lanjut lanjut. Lanjutin aja coba. 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 Masang jodis. Kamu siapa sih? Masa lu, Pak? Tadi. Amin. Mbak. Pen? Hei Mas. Namanya Merry. Iya, bos-bosnya Meri kan? Iya, temen kantor kan? Iya, jadi dia tuh atasan aku, jadi kita temenan Iya kan bener bos Iya, tadi sore dia main ke urusan kerjaan Iya, urusan kerjaan Bukannya kamu nolak dia? Nolak apa? Enggak sayang Dian bilang kalau deket Kalau kerjaan, dia sempat bilang Bukan ya? Enggak, sebenernya Kok ada cerita lainnya? Sampai salah tempat nih kita kondolnya Oh ini, sorry Meri Lanjut, lanjut, lanjut Itu bos kamu kan? Iya, itu bos aku Sayang aku, jangan curiga dulu Aku enggak tahu cewek itu siapa? Aku emang tadi rumahnya Cewek itu tahu sama kamu Dan dia bilang kamu main ke rumahnya bos kamu Iya kan, aku udah bilang Tempat bos aku buat urusan kerjaan Lan buat kasih file Kenapa itu bos kamu bilang kamu suka sama dia? Saya dengar Bos aku tuh mau nembak cewek katanya Ya Kamu jangan bohong deh Enggak bohong sayang Kamu Bicara sama pen Kita kok udah mau nikah? Kita udah berjajak lebih serius loh Tawas kamu 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 yang kayak gitu, gak enak sama Mary. Yaudah Mary jahat banget Judas, aku cuma ngomong apa adanya. Emang yang namanya boh. Aku gak ngancurin, tapi kan dia yang bohong. Yaudah ada karmanya, aku juga gak niat. Udah jelas kan semuanya kan? Emang aku udah jelasin kemaren? Geng siang, jadi orang. Gak bilang suka aja. Siapa? Suka siapa? Aku bilang aku suka, aku sayang sama kalian, sama geng. Enggak. Dulu sebelum aku Surabaya, ini aku ulangin lagi nih ngomong. Kau bilang sayang sama aku. Yaudah kenapa kamu tolak? Kamu gak nolak. Kamu tolak, Fer. Kamu gak nolak? Kamu yang pergi. Gak mau karena aku Surabaya kan? Dahlah aku untuk ini semua. Sekarang apa? Aku bisa kebalik sini, dan aku bisa jadi manajer disini. Setelah berapa tahun kamu baru balik? Ketahun doang. Tapi tuh lama. Kamu aja yang gak mau. Padahal kita bisa LDR lah. Iya kan? Kamu gak bahas situ lagi? Kamu yang hilang. Yang namanya juga orang kesel, habis ditolak. Wajar dong? Kalo mengedepankan emosional dulu. Logika dulu. Pikirin. Yaudah ini mau pernyataan hinta atau mau berantem? Ya aku cuma bilang aja ya. Kejadian-kejadian ini dulu biar kamu tuh juga sadar. Sadar? Kayak gini ya. Aku kayak gitu. Untuk jadi Kak Sekarang. Kalo aku dulu lebih kepentingkan. Maaf. Kamu misalkan. Aku ego terhadap. Ya keinginanku. Aku nentap disini. Aku gak jadi apa-apa sekarang. Iya deh. Itu semua buat aku. Demi aku. Nah. Itu kamu ngerti. Terus? Yaudah. Aku pengen diulangin lagi dulu. Sebelum aku berangkat Surabaya. Apa? Kamu bilang apa? Harus aku yang enggak lah. Coba duluan. Iya deh. Udah. Pergi ya. Aku gak ngapa-ngapain. Apa? Iya aku balik kesini karena apa? Sisi. Iya. Itu. Udah sadar kan? Karena apa? Sayang. Apa? Sayang. Apa? Gitu aja ribet pro drama. Dari kemarin-kemarin. Tinggal bilang gitu doang. Udah selesai gak? Namanya sayang harus berjuang dong. Jangan ngomong doang. Buktiin. Bikin aku percaya. Dengan aku balik kesini. Yaudah. Yaudah. Aku percaya. Foto aku loh besar banget tuh. Udah. Udah. Udah mau pacaran lagi. Ditolak lagi. Nika. Aku udah punya semuanya. Apa? Eh. Anak-anak mana? Nidan kayaknya harus tau. Gak perlu. Udah lah. Ngapain? Kau gak usah kerja lagi. Disini. Udah jadi ibu rumah tangga aja. Udah. Aku masih ada bisnis kok. Kasih apa? Ya aku belum cerita sama kamu. Nanti aku kasih tau sini. Apa? Nanti aku kasih tau ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.